KAMI DATANG Aduh Bang, nih ulah buatin teh hangat buat abang Bang minum ya, nanti abis ini boleh deh lanjut lagi sirahatnya Aduh, makasih deulah Iya bang Deulah Eh bang Abang jadi kepikiran sama yang tadi dokter bilang tentang penyakit abang Kenapa bang? Jadi penyakit abang ini deulah dikarenakan dosa-dosa abang masa lampau Dosa-dosa di masa lalu, emangnya tadi bener dokter ngomong kayak begitu bang? Iya ngomong langsung sih kagak deulah Ya abang sih barusan aja sadar dan kepikiran kalau abang bisa kena penyakit ini Eh penyakitnya apaan ya deulah abang ya? Penemotorax bang, nama penyakitnya penemotorax Nah iya itu, iya itu tuh Jadi abang kan dulunya tuh demen banget berantem Kalau duel Mau lawan satu orang, dua orang, tiga orang Mau dikroyoknya Abang tuh kagak pernah mundur Terus hubungannya dengan penyakit abang apaan? Coba dah Jadi kalau kata dokter tadi deulah Ada desakan dari dalam dada abang Ya bisa jadi Karena kalau burukan Tiap abang berantem tuh Gua dan abang Abis kena gebukan deulah Jadi kayaknya kemungkinan gara-gara itu deh deulah Oh begitu ya bang ya? Iya deulah Makanya abang kena penyakit Aduh namanya apalah Penemotorax bang Atau lebih dikenal lagi primari nemotorax Itu bang penyakitnya Oh iya tuh deulah Bener tuh Ditambah lagi abang kan kebiasaan suka merokok Udah udah bang Jangan dibahas ya bang Itu kan masa lalu Kagak perlu diinget-inget lagi Yang penting sekarang ini bang ya Iya sih deulah Tapi Mau gak mau Abang sadar juga Semua penyakit ini Akibat Ya kelalaian Abang waktu jaman muda dulu juga Makanya baru dateng sekarang deulah Udah Yang penting semoga Kejadian kemarin itu gak terulang lagi bang Itu aja doa kita bang ya Iya sih deulah Cuman Kenapa datengnya baru sekarang ya deulah Di saat Di tengah-tengah Kita sedang bahagia gini Ya Allah bang Abang tuh optimis ya Abang tadi kagak denger apa kata dokter Kata dokter kan tadi Dengan beberapa kali pengobatan Insya Allah semuanya kan baik-baik aja bang Ya pan Insya Allah deulah Makanya bang Sekarang ini yang harus abang lakukan tuh ya Abang harus ikhlas ngerima cobaan ini bang Abang harus lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biar abang tuh lebih tenang lagi gitu hidupnya ya Iya deulah Abang sih Udah siap Dan selalu ikhlas buat ngadapi cobaan ini deulah Amin Syukur bang Alhamdulillah kalau begitu Yaudah sekarang abang istirahat ya Pus Iya deulah Biar enak abang ke badannya Kayak matem-matem ya bang ya Iya deulah Bismillah Wa hai Allah Kami datang